Intro Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Ini adalah Kali Sentiong Segmen Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Saat hujan deras beberapa hari lalu Sebagian turap longsor Melalui aplikasi Klu Warga pun melaporkan permasalahan turap ini Hasilnya Sat-sat-sat-sat-sat-sat Teman-teman pasukan biru dari Kecamatan Senen Langsung bergerak Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini Logisnya ya karena laporan warga Ambruk pinggirannya kali Saya pikir Karena apa Lihat ya ambruk ya Kita langsung lapor Yang antara Dua harian atau Ini cepat Masih cepat lah ya Sobat Jelajah Jakarta Menurut Mandor Suku Dinas Sumberdaya Air SDA Kecamatan Senen Mas Ridin Aktivitas perbaikan turap ini Sudah dilakukan sejak Kamis 4 Juli 2024 Saat Jelajah Jakarta Mampir ke lokasi perbaikan ini Tepat sudah seminggu Aktivitas perbaikan ini dilakukan Untuk kegiatannya Perbaikan turap longsor Ini dimulai dari hari Kamis Tanggal 4 Juli 2024 Sobat Jelajah Jakarta Sebagaimana sudah saya jelaskan Di awal Bahwa penyebab Kelongsoran turap Adalah karena hujan Dan debit air tinggi Di Kalisentiong ini Panjang turap Yang harus diperbaiki Oleh teman-teman Dari Sudin SDA Kecamatan Senen Jakarta Pusat Ini kurang lebih 30 meter Awalnya ini Awal kelongsoran ini Terjadi karena Gerusan air hujan Kemarin waktu itu Hujan gede Kalau untuk panjang yang dibuat 20 meter Sisanya perapian yang 10 meter Jadi total semuanya 30 meter Sobat Jelajah Jakarta Kalisentiong ini Tidak menyebabkan Banjir warga Sekitar bantaran kali Menurut Pak RT Kali ini cuma Jadi kali perlintasan saja Kalau kena dampak banjir enggak Ini hanya kali pintasan doang Meski sebagai kali perlintasan Namun saat hujan deras Debit air kali ini Lumayan tinggi Dan menyebabkan Tanggul terkikis Dan longsor Dalam perbaikan ini Sudin SDA Kecamatan Senen Jakarta Pusat Menurunkan personil Untuk perbaikan turap Sebanyak 22 orang Dimana mereka Bekerja mulai Dari pukul 7 pagi Hingga jam 4 sore Kalau jumlah personel 22 orang Kalau jam kerja Dari jam 7 Sampai dengan jam 4 sore Kalau bahan yang Untuk kita butuhkan itu Batu belah Terus pasir Seprit Pembesian Semen Dan peralatan yang lainnya Sobat jelajah Jakarta Tentu Warga sekitar Bersyukur Laporan warga Mengenai tanggul longsor Ini cepat diperbaiki Hal inilah Yang membuat Teman-teman pasukan biru Tidak memiliki kendala Yang cukup signifikan Dalam pekerjaan Perbaikan turap Sebab Warga mendukung Kalau sejauh ini Kendala yang kita hadapin Ya hanya pelangsiran aja Untuk warga Alhamdulillah Semuanya mendukung Kegiatan kami Mewakili warga Pak RT pun Menyatakan puas Dengan kinerja teman-teman Pasukan biru ini Berharap Pekerjaan perbaikan turap ini Bisa awet Ya cukup baiklah Alpanya ya awet aja Biar bertahan gitu Mas Ridin berharap Pekerjaan perbaikan turap ini Cepat selesai Makanya Mumpung cuaca cerah Pekerjaan ini pun Digas terus Setiap hari Bahkan di hari libur pun Teman-teman pasukan biru Tetap bekerja Wow luar biasa ya Kalau untuk target ya Saya usahakan secepatnya Paling sebulan Bulan setengah lah Selesai Sobat jelajah Jakarta tentu Tanggul yang sudah kurang baik Bukan di segmen sekitar RT 03 RW 02 Keluaran Pasiban ini saja Saat jelajah Jakarta memantau Sepanjang kali sentiong Ada sejumlah titik-titik rawan Yang memang perlu diperbaiki Warga pun tentu saja berharap Turut diperbaiki Tanggul-tanggul tersebut Sebelum terjadi Kelongsoran Kalau yang rusak sih pengen Semuanya dibetulin ya Kalau yang rusak Kita lihat dulu Kondisinya gimana Yang penting kita udah laporan Gimana tanggapan SBA-nya aja ya Namun tentu Mas Ridin sebagai mandor Dan juga teman-teman Dari Sudin SDA Jakarta Pusat Kecamatan Senen ini Menunggu perintah atasan Kalau untuk di segmen lain Saya menunggu perintah dari atasan saya Sudin SDA Jakarta Pusat Mari kita jaga Dan kita rawat kebersihannya Untuk mendukung Pembangunan kita Biar tidak terjadi Kelongsoran lagi Kayak buang sampah Jangan sembarangan Itu harapan saya seperti itu Buat teman-teman yang bekerja ya Semoga pada sehat selalu Dan tetap semangat bekerja Baik Sobat Jelajah Jakarta Demikian episode hari ini Menjelajahi Kalisentiong Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat Untuk melihat aktivitas Teman-teman pasukan biru Memperbaiki tanggul yang ambruk Akibat derasnya debit air Kali saat hujan Semoga bermanfaat dan informatif Nantikan penjelajahan saya Di episode berikutnya Salam Persatuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati